Intro Hai sahabat saya Teresal GM, kembali lagi di Mitos Fakta Nah, kali ini kita akan membahas seputar olahraga Hampir tidak ada olahraga yang tidak memiliki banyak manfaat bagi segala penyakit Karena olahraga merupakan kegiatan fisik yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh termasuk jantung Tapi, benar gak sih? Kalau orang dengan riwayat jantung dilarang untuk melakukan olahraga Yuk, cari jawabannya hanya di Mitos Fakta RSA UGM Menurut saya, Mitos Karena orang yang sakit jantung itu tetap masih bisa berolahraga Tapi tidak yang berat-berat Itu Mitos Justru potensi penyakit jantung seharusnya harus olahraga biar sehat Menurut saya, tersebut fakta Karena, tapi ada juga beberapa kemungkinan sih Boleh, yang bersangkatan itu dia olahraga Tetapi juga tidak terlalu yang sampai maksimal dengan sih Jadi, sekuat dia aja dan juga jangan sampai membuat jantung dia itu berdebar Nah, jawabannya Mitos ya Jadi, memang betul pasien dengan sakit jantung Atau yang punya riwayat sakit jantung sebelumnya Kalau olahraga yang berlebihan atau tidak terukur Bisa justru membahayakan Tapi, bukan berarti pasien dengan sakit jantung tidak boleh olahraga ya Jadi, olahraga yang aman untuk pasien dengan sakit jantung Ini adalah olahraga yang terukur dan juga sesuai dengan resep dari dokter jantung Iya, iya, kalian gak salah denger Resep memang gak selalu hanya obat ya Jadi, dokter jantung dan kemuluh darah Juga memberikan resep berupa aktivitas fisik atau olahraga Sesuai dengan kondisi jantung masing-masing pasien Program ini namanya adalah program rehabilitasi jantung Jadi, dalam program ini kami perlu menilai dulu secara umum Kapasitas jantung dari pasien Yang tentunya nanti akan diresepkan yang berbeda di tiap individunya Resep ini meliputi frekuensi, intensitas, waktu dan juga tipe olahraga yang tepat Nah, jadi buat pasien-pasien jantung atau yang memiliki kenalan dengan sakit jantung Jangan ragu ya untuk konsultasi terkait program rehabilitasi medis Ke dokter spesialis penyakit jantung dan kemuluh darah terdekat Untuk mengetahui aktivitas dan juga olahraga yang terbaik, tepat dan aman Sekian dari saya, semoga bermanfaat Itu tadi jawaban dari Dr. Harnas Semoga bermanfaat Simak terus Mitos Fakma hanya di program Mitos Fakma RSA UGM Mencari informasi yang benar sesuai fakta yang ada Saya Krisma pamit undur diri Terima kasih telah menonton